Alright, alright, alright Assalamualaikum semuanya Kembali lagi di youtube channel aku Salwa yang selalu tersenyum Oke guys, untuk kali ini Aku bakal ngebawain cerita Mengenai Salma Tertipu 5 juta Wow, banyak banget Salma, kok bisa sih Salma, emang gimana ceritanya Kok bisa ketipu sampai 5 juta Waduh, yang di rumah juga pasti penasaran nih kan Oke, kalian harus Tonton terus video ini Supaya pertanyaan kalian itu bisa Kejawab semua Sebelum kalian lanjut nonton Kalian harus subscribe dulu ya channel ini Supaya channelnya ini Bisa berkembang Lebih-lebih Pokoknya, lebih-lebih Kalau ibaratkan lebih itu kan Kayak badan Ngebengkak gitu, kayak gemuk gitu ya Nah, aku mau channelnya juga kayak gitu Jangan aku doang yang gemuk Channelnya juga berkembang gemuk gitu loh Apaan sih Oke, selamat menonton Enjoy Tuh, uang banyak Selera tumpat Jalan-jalan kemana ya Assalamualaikum Siapa ya Kayak ada yang datung deh Ibu Najira Sini-sini ibu duduk Iya bu So, ibu kenapa Kok sedih Karena saya mau dioperasi Oh no Sabar ya bu Jadi bu Saya mau minjem uang Untuk obat di anak saya Bisa gak bu Begitu ya bu Memang berapa bu 5 juta aja kok bu Bisa kan bu 5 juta ya bu Iya Saya mau apa bu Baca deh saya Cuma ada yang mati anak saya Jangan sampai uang tilong bu Bentar ya bu Iya, saya minum ya Iya, iya Iya bu Terima kasih ya bu Kalau gitu bentar ya bu Saya ambil uangnya dulu Ibu duduk aja disini dulu ya Iya bu Dasar si Salma bego Lagian anakku bebek aja kok Ya ampun Padahal besok mau jalan-jalan Tapi gak apa-apa deh Kasian bu Najira Anaknya Lagi sakit Ini uangnya bu Makasih bu Semoga aja ibu Najira Cepet ngembalikan uangku Bu, 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 bu Sini dulu dong bu Kan belum selesai Ada apa lagi ya bu Kan gini bu Ibu kan minjem uang saya nih Ibu bayarnya kapan ya Iya bu Besok ya Saya buru-buru dulu Udah-dah-dah Oh no Iya iya bu Hati-hati ya bu Ya hari ini dirumah doang Gak jadi jalan-jalan Eh itu kan Najira Baham kan dia bilang mau bayar Bu, Jira Eh bu Ibu ngapain disini Ibu beli apa tuh kan ya Anak ibu sakit Ibu mau beli baju Ini kan punya ibu Ibu gimana sih kan Semalam minjem uangnya Untuk anak ya Sekarang belanja Iya besok lah Besok ya Loh-loh Ibu mau kemana Kok dia belanja sih Bukannya jagain anaknya Pokoknya hari ini aku harus cari Bunda Jira Kayaknya Bunda Jira aneh deh Dia nipu aku deh kayaknya Oh no Aku telepon Tetangganya aja kali ya Tetangganya kan temen aku Iya ya Aku telepon dulu Halo Salwa Kamu lagi dimana Ya Salwa ada apa Aku dirumah kok Jadi gini Salwa Semalam Bu Najira datang ke rumah Meminjem uang Terus aku kasih Dia karena anaknya tuh lagi sakit Bu Najira Minjem uang kamu Emang berapa yang dipinjem Ya sih minjemnya lumayan banyak 5 juta Hah 5 juta Yang bener aja Salwa ya Ampun Kamu kok mau sih ngasih dia minjem Mau segitu banyak Dia itu pembohong besar Dia itu terkenal banget disini tuh Suka nipu orang Kamu tau gak Tadi malem dia itu pergi sama anak-anaknya Mau tau kemana dia pasti ke kota lain Supaya dia bisa nipu orang-orang lain Rasain lagi Rasain lu Salwa Ini bener Salwa Kalo bego tuh jangan kebangetan Salwa Udah ya aku lagi sibuk Masih banyak yang aku urusin Oke bye Jadi uang aku diambil semua Oh no Oh jadi gitu ceritanya Ya ampun sadis banget ya Dibawa kabur uang 5 jutanya Aduh Tapi dibalik itu sebenernya aku salut sih sama Salma Dia tuh punya hati yang tulus ya Kalo dia pikir-pikir gitu loh Dia langsung pengen ngasih 5 juta Karena anaknya Bunajira mau operasi Dia tanpa berpikir panjang Dia hanya memikirkan keselamatan anaknya Bunajira Sebenernya dia juga pengen jalan-jalan pada saat itu kan Aduh keren-keren banget Salma Kamu hatinya tulus banget Eits Tapi dibalik itu semua juga Ada sih catatan teman-teman Catatannya adalah Kita sebagai manusia Dimanapun tinggal Dimanapun bergaul Kita tuh jangan gampang percaya sama orang gitu Kita nih ya Rambutnya emang sama Berwarna hitam Tapi hati siapa yang tau teman-teman gitu Jadi Yang paling penting adalah Yang bisa diambil di cerita kali ini Jangan gampang percaya dengan orang Kita harus benar-benar lihat dulu orangnya itu seperti apa Baru kita bisa Memberi kepercayaan yang penuh kepada orang tersebut gitu Jadi jangan asal percaya Sekali kita lihat dia baik Kita langsung berpikir kalo orang itu benar-benar baik Jangan seperti itu Kita harus benar-benar teliti Bergaul dengan siapapun yang disebelah kita gitu Kita harus bergaul dengan orang yang benar-benar baik Yang benar-benar bisa dipercaya Jangan sampai kita mengalami hal yang seperti Salma alami ya teman-teman ya Jangan sampai dong Oke Sampai di sejarah dulu cerita kali ini Semoga bermanfaat Kalian jangan lupa tersenyum Dan jangan lupa bersyukur Oke Bye-bye Aku pamit dulu Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax